Halo Nyonya, selamat malam Nyonya, saya sudah menyelesaikan apa yang Anda perintahkan kepada saya Nyonya Bagus, saya langsung transfer uangnya kekuan Baik, terima kasih Nyonya, selamat malam Udah, gak usah banyak dipikir panjang lagi deh Ini semua demi mau renka kamu Lagian katanya kamu magang di Prasetyokops Supaya nilai kampusmu bagus kan Iya, tapi aku cuma bayang ketemu ibu kau sekali aja Sebelum aku pindah ke rumah itu besok Alicia, Alicia Kan sudah aku bilang, ibu tidak akan pernah bisa datang dalam kehidupan Sayang, walaupun kamu bukan anak kandung aku Tapi kami sayang, kok sama kamu? Gak seperti ibumu yang ninggalin kamu begitu aja Iya kan? Tapi mau bagaimanapun dia masih ibuku Hei, dasar anak-anak tadi untung ya Sudah bagus aku kasih cara buat kamu tetap kaya Masih aja kamu egois Masa kamu tahu ya Ibumu bisa aja udah mati di luar sana Udah, udah gak usah banyak pikir lagi deh Sekarang, kamu fokus gantikan posisi kakakmu Alas, jangan macam-macam sama Tuan Daniel Warga Dina tak bisa rugi besar gara-gara uangmu ini Ngerti? Jangan, jangan pakai mulut Iya, aku ngerti Bagus Awas, kamu Cepat masuk Marinya ya Hei Mau kemana kamu? Duduk disini Nama aku Daniel Prasetyo Sekarang sebutkan nama kamu Alicia Adara Dina Salah Nama kamu sekarang Alicia Adara Prasetyo Ingat itu Apa ini? Aku harus baca Bukan cuma dibaca Tapi harus dipahami dan lakukan sebaik mungkin Selama menggantikan kakakmu untuk menjadi istriku Hanya itu tugasmu Gampang Tapi kamu harus serius Kalau tidak Aku akan melaporkan kelelaian kamu ke keluarga Dina Tata Dan ibumu pasti akan sangat kecewa Ngerti? Iya, aku mengerti Kalau sudah bacanya Kamu masuk kamar Bersihkan diri kamu Apa-apaan kamu? Aku gak sengaja Maaf Len Kunci dia di kamar sampai besok pagi ya Shhh Apaan sih? Nyonya Sekiranya bangun Tuan Daniel sudah menunggu Nyonya Nyonya Alicia Apaan sih? Gak usah pakai nyuram-nyuram gitu Tuan Daniel ingin sarapannya dibikinkan oleh Nyonya Alicia Gila ya Kan banyak pelayan lain Kenapa harus aku? Astaga, iya iya aku segera kesana Setiap hari Wajib bangun jam 7 pagi 100 menit pun ada hukumannya Berarti? Berarti Duduk Jadi aku gak usah siapin sarapan buat kamu? Gak usah Aku baru selesain makan Kamu itu telat 7 menit Yaudah Terus ngapain aku masih disini? Aku harus siap-siap ke kampus Siapa bilang kamu boleh pergi? Duduk Aku harus siapin proposal magang Dan itu gak boleh telat Apalagi nih? Lagi aja nih Ini serius? Ya Tuhan Terima kasih Nilai ku pasti bagus Dan itu berarti Kamu gak perlu pergi ke kampus Hari ini kamu langsung kerja ke kantor ya Hah? Maksudnya? Ali udah beresin semua urusan kamu di kampus Tapi sebelum kamu pergi ke kantor Kamu harus terima hadiah dari aku dulu ya Aduh 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 Emang gak sepeng totemata gini ya? Sudah jangan-diam saja Ini aja dari Tuan Dari Ayo Alex ya jalan Tuan Dari